Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mim Dinar Sekarang Kita mau olah Papan yang ada Lis kuningnya Atau yang ada serabut Emasnya Kayak ini Ini Bekas Papan impact Ini yang super Yang isinya 4 Impact yang super Ini Papannya ini Kalau dikerik Ini kan kuning Terus serabut ini Yang Serabut kecil-kecil Di dalam ini kalau dikerik Ini kuning juga dalamnya Ini kuning juga dalamnya Jadi bukan Yang Murni tembaga Tapi masih ada lapisan Emasnya Yang di dalam Kayak ini Ini kalau dikerik ini kuning ini Nah itu Kuning itu Kurang kelihatan Nah itu Itu kuning itu Nah itu kuning Kalau yang sisir ini Kalau yang sisir ini cuma sedikit Yang ini buktinya udah gak ada sisirnya Ini yang dapat baru Sisirnya belum diambil Cuma saya campurin aja Ini yang Ini yang impact Ini yang impact Super Rata-rata Serabutnya juga Emas Yang jalan disini Ini yang di dalam ini Ini Emas Lapisan Lapisan Ini papan juga Yang kuning Kuning Kita tes Masih Dapat banyak Atau gimana Kalau diolah gini Kalau yang Ininya merah Yang tembaga Itu saya tidak olah Saya jual Begitu Ini mau saya Olah Regia aja Enggak saya Bombing Soalnya Kalau Bombing itu Katanya Lebih bahaya Dan juga Kalau Bombing itu Kelemahan Bombing itu Kalau ini Ini kan Ketutup sama Timah Itu Enggak bisa Kambil sama Bombing Cuma yang Enggak ketutup aja Yang bisa Kambil Kayak yang Masuk-masuk Gini Enggak bisa Kambil yang Di dalam papan Itu Harus dikerik dulu Yang cuma Diambil Bisa diambil Ininya aja Yang kelihatan Kalau yang Ketutup Gini Enggak bisa Diambil Kalau di Regia Kan Bisa Ludes Ini Logam-logamnya Ini Enggak di dalam Ini Di dalam papan Kan kuning Ini Kalau di Bombing Enggak bisa Ini Kalau di Regia Bisa Lagipula Bimbing Katanya Bombing itu Lebih bahaya Daripada Regia Katanya Ini Saya tambah Ini Seberat Satu kilo Setengah Ini Sisir Sisirnya Sudah Tidak ada Sudah Saya ambil Tinggal Papan-papannya Punya Ram Ada yang Masih ada Tapi Rata-rata Kebanyakan Sudah Tidak ada Yang ini Cuma Beratnya Satu kilo Setengah Yang Papan Besar-besar Ini Tujuh Kilo Setengah Jadi Totalnya Sembilan Kilo Tapi Saya Anggap Sepuluh Kilo Soalnya Ini Papan Kecil Enteng Jadi Biar Ini Bisa Masuk Ke Yang Besar Kalau Yang Kecil Ini Kan Meskipun Sekilo Setengah Ini Lebih Banyak Hasilnya Soalnya Papanya Enteng Kecil Dan Juga Kuningnya Ini Lebih Rapat Lebih Banyak Kalau Yang Besar-besar Kan Bodinya Berat Kuningnya Agak Jarang Jadi Ini Yang Satu Kilo Setengah Ini Saya Anggap Dua Kilo Setengah Yang Ini Satu Kilo Setengah Jadi Total Semua Sepuluh Kilo Oke Kita Cek Dapat Berapa Saya Lanjut Dulu Ini Akhirnya Sudah Saya Kasih 7 Liter Terus Ini Regianya Saya Buat Satu Liter Setengah Dulu Terus Nanti Satu Liter Setengah Juga Jadi Total Regianya Tiga Liter Ini HCL Tiga Nitrit Satu Perbandingannya Ini Yang Kedua Ini Saya Diamin Semalaman Besok Saya Cek Oke Saya Lanjut Ini Setelah Saya Diamin Seharian Dari Kemarin Ini Sudah Habis Lapis Ini Habis Ini Saya Ambil Papanya Terus Saya Taruh Sini Tapi Sebelum Ditaruh Kesebelah Kita Semprot Dulu Ambil Satu Papanya Semprot Semprot Gitu Biar Tidak Kelamaan Tidak Saya Video Saya Lanjut Langsung Aja Ini Setelah Saya Ambil Semua Papanya Ini Papanya Ini Tinggal Airnya Saya Sulfat Biar Emasnya Apa Biar Timahnya Mengendap Misalnya Papan-papan Itu Banyak Timahnya Itu Disini Saya Aduk Terus Amin Selama 15 Menit Oke Saya Lanjut Nah Ini Sudah Saya Saring Tundapannya Pengotornya Campur Timah Nah Itu Air Regianya Habis Ini Setelah Ini Selesai Saya Urea Terus Saya Andapin Ini Regia Ini Larutan Dari Tembaga Emas Juga Timah Untuk Yang Timah Sudah Dindapkan Pakai Sulfat Tadi Ini Timahnya Terus Untuk Tembaga Dan Emas Masih Jadi Cairan Seperti Ini Ini Dengan Air 10 Liter Lebih Di SMB Sedangkan Emasnya Cuma Berapa Mili Ini Nanti Takutnya Gagal Mengendap Atau Sulit Untuk Mengendap Atau Kurang Maksimal Emasnya Yang Mengendap Jadi Tidak Saya SMB Soalnya Airnya Udah 10 Liter Lebih Emasnya Cuma Berapa Mili Jadi Sulit Untuk Mengendap Kalau Cuma Pakai SMB Jadi Saya Andapkan Pakai Aluminium Berarti Nanti Ini Semua Mengendap Tembak Emasnya Juga Mengendap Oke Saya Andapkan Pakai Aluminium Nah Itu Mulai Reaksi Ini Ini Lagi Proses Penyaringan Itu Masih Ada Reaksi Kayaknya Aluminium Belum Habis Saya Lanjut Dulu Sampai Selesai Nah Ini Endapannya Saya Taruh Disini Semua Soalnya Yang Disini Tersumbat Tuh Airnya Lama Untuk Turun Habis Ini Saya Bilas Dengan Air Panas Ini Juga Nanti Saya Bilas Air Panas Saya Kumpulin Terus Saya Jadikan Arang Ini Endapannya Kita Garang Kita Bakar Ini Sampai Kering Sampai Gosong Walaupun Tidak Terlalu Gosong Tidak Masalah Yang Mending Gosong Dikit Dikit Tidak 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 Biar Sisa Sisa Kimianya Itu Menguap Biar Enak Nanti Melogaminya Agak Terlalu Sulit Oke Nah Ini Sekarang Saya Melogamin Ini Setelah Digarang Di Roasting Ini Biger Atau Borak Ini Soda Api Ini Tidak Perlu Saya Video Soalnya Sudah Banyak Video Untuk Pelogaman Ini Saya Langsung Logamin Ini Saya Kasih Soda Api Soalnya Ini Kan Bekas Dari Pengendapan Yang Campur Banyak Pengotor Yang Pakai Almini Jadi Pakai Soda Api Dan Juga Kalau Pakai Soda Api Itu Kayak Pengendapan Tembaga Pakai Seng Itu Harus Pakai Soda Api Terus Pengendapan Pakai Carpet Carbit Itu Juga Pakai Soda Api Oke Saya Lanjut Logamin Dulu Ini Hasilnya Yang Saya Logamin Ini Yang Kecil Ini Ketinggalan Ini Awalnya Cair Sulit Banget Untuk Menyatu Mencair Kayak Air Itu Sebagian Mencair Sebagian Keras Sulit Banget Untuk Menyatu Jadi Saya Kasih Timah Hitam Terus Cairannya Itu Seperti Full Cream Gampang Menyatu Setelah Menyatu Saya Diam Terus Mengeras Kayak Ini Ini Saya Tiup Sudah Keluar Asap Entah Sudah Habis Timah Hitam Atau Belum Coba Kita Cukim Nanti Masih Ada Nanti Kelihatan Timah Hitam Masih Ada Apa Nggak Oke Coba Kita Cukim Tidak Tidak Saya Kasih HF Sedikit Nitrit 300 100 Nah ini sudah selesai Kita coba Pindah Ke Beaker Itu Endapannya Enggak Kurang Kelihatan Itu Endapannya Entah Ini Masih Bercampur Timah Atau Udah Bersih Coba Saya Saya Godok Sama Nitrit Saya Tiriskan Dulu Itu Setelah Saya Nitrit Tadi Endapan Yang Warna Hitam Berubah Jadi Warna Merah Jadi Sudah Tua Endapannya Oke Saya Saring Dulu Beisitu Saya Logamin Ini hasilnya Ini hasil Dari Papan Board Papan PCB Seberat 10 Kilo Nah Ini Coba Kita Tes Dapat Berapa Milli Terima kasih salam sukses selalu